Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, merespons kemungkinan memanggil pemain keturunan yang berkarir di Qatar, Abdurrahman Iwan, untuk menatap Piala Dunia U17 tahun 2023. Iwan lahir di Doha, Qatar, pada 14 Agustus tahun 2006 dari pasangan Iwan Kusuanto dan Tarino yang berasal dari serang, Banten. Iwan telah mendapatkan panggilan dari Timnas Qatar U17 untuk kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2023 dan membawanya lolos keputaran final setelah menjuara grup C. Pada akhir Jumi tahun 2023, Abdurrahman Iwan membuat status di Facebook tengah pulang ke kampung halaman orang tuanya, Alhamdulillah, sampai di tanah air tercinta, tulis Iwan. Bima Sakti sangat terbuka untuk menjajal pemain keturunan ke Timnas Indonesia U17, namun dengan syarat pemain itu masih mempunyai paspor Indonesia. Bima Sakti mengatakan bahwa nama Iwan telah muncul ke permukaan sejak beberapa tahun lalu, tepatnya ketika Marcelino Ferdinand masih menjadi bagian dari Timnas U16 pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Tenggat, nantilah, bukannya dia umurnya, dia itu samanya Marcelino Ferdinand. Dulu sudah ditawarkan ke saya, ujar Bima Sakti dilansir dari wawancara eksklusif dengan bola.com pada beberapa waktu lalu. Saya tidak tahu Iwan kelahiran tahun berapa, kalau tahun 2005 tidak bisa. Saya mencari kelahiran tahun 2006 sampai tahun 2007, sejak kerahnya Marcelino, ia sudah ditawarkan ke saya, imbuhnya. Selain Iwan, baik muda Sao Paulo, Wolverly Scott de Halim Jardim, juga disodorkan kepada Bima Sakti oleh tenaga ahli manpora bidang potensi pemuda dan diaspora Hamdan Hamedan. Wolverly Scott lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 25 Apil tahun 2007. Saat ini, pemain berusia 16 tahun itu bermain untuk tim Brazil, Sao Paulo 16. Ada banyak nama-nama pemain diaspora, kami usaha mencari informasi. Saya melihat dari video-video mereka. Kami juga langsung berkomunikasi dengan pemain dan orang tuanya. Sejak awal, kami sudah punya data-datanya, kemudian melihat performa mereka, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!